Mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya Microsoft Excel dan mungkin sudah banyak permasalahan yang sering didapatkan pada Microsoft Excel ini namun disini mungkin teman-teman pernah rumus Excel tidak bekerja padahal sudah kekuasian option, sudah otomatis tidak bisa menjumlahkan padahal rumus sudah benar kesulitan atur kolom untuk menyesuaikan kertas tidak ada pilihan kertas F4 pada Excel nah ini solusinya namun sebelum itu tekan tombol like and subscribe pada channel ini untuk permasalahan pertama kita mungkin familiar ya dengan Microsoft Excel ini dan Microsoft Excel ini sering digunakan oleh pihak-pihak yang mungkin sering melalui kantor camat, kantor lurah dan kantor-kantor lainnya ada beberapa permasalahan yang sering terjadi pada Microsoft Excel ini apalagi kita menerima data dari orang dan tiba-tiba ketika kita ingin menggunakan rumus terjadi seperti ini tidak bekerja sama sekali misalnya kita ingin menggabungkan antara nama kelurahan dengan nama masyarakat disini ini saya contoh, ini dapat contoh aja ya misalnya nama kelurahan raya-raya, nama pengurusnya Junita kita ingin menggabungkan antara raya-raya dengan Junita rumus tidak bekerja nah ini sering terjadi kalau kita mungkin menerima data mentah dari orang lain nah solusinya solusinya yang pertama sebenarnya ini terjadi karena disini format ini dia format text kita ubah saja menjadi general kita enter kita tekan disini lalu tekan F2 kita ke enter nah dia berubah tekan F2 lalu kita enter oh ini belum diganti nah untuk mempercepat kita block saja kita ubah menjadi general enter atau lebih gampangnya kita tarik saja nah ini sudah bekerja itu untuk solusi yang pertama selanjutnya terkadang kita juga tidak bisa menjumlahkan padahal rumus sudah benar tidak bisa menjumlahkan terkadang kita mendapat data seperti ini kita sudah masukkan rumus sum terus kita tarik block ke sini namun hasilnya 0 jadi bagaimana solusinya kita lihat dulu formatnya disini ternyata dengan data yang kita terima ini formatnya manual sekali rp nya dibuat manual ya rp.tn dibuat manual untuk gampangnya ini kalau mungkin datanya cuma segini kita terkadang teman-teman di entry lagi atau di ketik lagi untuk gampangnya kita block aja disini kita replace aja nah ini sudah saya tadi rupiah titik kita replace menjadi kosong tidak ada sama sekali berubah dia baru kita kita atur menjadi rupiah terus ini tidak ada manualnya sama sekali tetapi disini ada koma atas biasanya ini untuk ngetik NIK namun kita akan menerima data seperti ini jadi apa yang kita lakukan kita block aja disini atau dengan cara tadi juga bisa namun disini ada pilihan convert to number selesai nah itulah solusinya untuk permasalahan ketiga kesulitan atur kolom untuk menyesuaikan kertas nah ini sering terjadi kita sudah atur ini kolom misalnya nih ya kita atur kolom menjadi ini A4 kita atur disini kita lihat print preview nya kita sering kadang-kadang kita tarik-tarik aja disini untuk menyesuaikan itu sih benar cuma kalau kolomnya terlalu banyak ya kolomnya terlalu banyak kita susah menyesuaikannya kalau ini oke lah ya karena ini ini contoh saja namun untuk lebih mudah yang lagi kita kita buka buka pack layout habis itu margin custom margin fix ya kita atur skalanya ya skalanya kita kecilkan jadi berapa itu 75 nah disini sudah tandanya sudah disini berarti ini sudah sudah masuk semua nah datanya sudah masuk semua permasalahan keempat tidak ada pilihan kertas A4 di Excel sering terjadi di Excel seperti itu tidak ada pilihan kertas F4 kita contohkan pick kita cari A4 yang ada legal sering kita menggunakan legal untuk F4 padahal legal dengan F4 itu berbeda sangat berbeda nah disini tidak ada pengaturan untuk F4 sedangkan kertas yang sering kita pakai itu kertas F4 untuk F4 itu hanya 33 cm jadi kita atur dulu kita pakai printer mana gitu kalau kita pakai printer saya pakai printer Epson buka device and printer terus disini ada ini printer saya printer Epson klik kanan printing preference habis itu kita dokumen size-nya kita tambah user defense ini kita buat F4 F4 panjang 210 benar lebarnya 210 panjangnya itu 330 330 330 setelah itu kita save nah disini muncul F4 oke oke kita coba print ya margin ini sudah muncul F4 nah ini F4 ini pengaturannya oke kita pilih begitu beberapa solusi untuk masalah-masalah di Excel 4 permasalahan utama Excel mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang bermasalah ketika entry data ataupun mengerjakan sesuatu menggunakan microsek Excel terima kasih lain jika ada permasalahan jika ada keluhan di Microsoft Excel silahkan tulis di kolom komentar kemudian saya bisa membantu dan saya akan membuat video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh